Intro Tebatnya di pelataran kabin, 7 orang pria wanita tampaknya kini merayakan ulang tahun dari Alice. Mereka merayakan hari ini sangat luar biasa. Malam itu mereka saling bertukar cerita, bertukar perasaan untuk menyenangkan hati dari Alice. Namun, semua orang di antara kelompok tidak tahu. Jika Grant dan Hailey yang tadinya sepasang kekasih telah memutuskan untuk berpisah. Mereka gini bersenang-senang di dalam kabin yang letaknya jauh dari pusat kota. Digarakan bir yang mereka miliki telah habis, Paxton memutar ide untuk menyusuri kabin ini dengan alasan siapa tahu di kabin ini menyimpan banyak bir. Semua orang tampak setuju. Semua kini memulai pencarian ke segala titik. Sampai pencarian mereka berakhir di sebuah ruangan yang terkunci dengan tanda dilarang masuk. Yang mana mereka yang memaksa kini mendapati ruangan aneh yang cukup asing. Karena terdapat beberapa benda kuno di dalamnya. Hingga kini Paxton menemukan sebuah kartu tarot. Yang mana tarot sendiri adalah kartu ramalan yang bisa dimainkan untuk saling meramal. Untungnya Hailey sangat mahir membaca kartu tarot. Pada awalnya Hailey tidak ingin membaca ramalan dari kartu tarot ini. Karena ia rasa kartunya sangat aneh dan ia memiliki pirasat buruk tentang ini. Namun akibat Alice memaksa mau tidak mau Hailey melakukannya. Peraturan pertama untuk meramal, yaitu menyalakan lilin dan mematikan sejumlah lampu. Sebelum memulai, lagi-lagi Hailey mengelak untuk melanjutkan meramal kartu. Namun karena lagi-lagi atas dasar paksaan kelompok, ia pun tidak bisa menolaknya. Orang pertama yang diramal adalah Alice sendiri selaku orang yang berulang tahun. Alice mendapati beberapa kartu, salah satunya kartu biarawati yang menurut Hailey bisa membuat Alice terpleset. Ketika ia menaiki tangga kesuksesan, jadi ia harus berhati-hati. Orang kedua yang diramal adalah Madeline. Ia diramal sangat murah hati, namun kartu terakhirnya menggambarkan seseorang yang pasrah. Pastinya membuat Madeline sendiri dikategorikan orang yang mudah berlari saat mengalami panik. Jadi catatannya, ia jangan lari ketika ada masalah. Orang ketiga yaitu Paige. Sementara Paxton memilih buang air kecil. Paige mendapati kartu terakhir yang dimana bergambar seorang pesulap yang cukup mengerikan. Jadi catatannya, Paige jangan mudah tertipu. Lalu Paxton yang badas buang air, kini begitu bingung menyaksikan pintu yang terbuka lebar. Tidak ingin membicarakan hal itu kepada kelompok, dimana Paxton menjadi orang keempat yang diramal. Paxton yang selalu mencairkan suasana di antara kelompok diklaim seseorang baik hati, namun ceroboh. Dan kartu terakhir yang ia dapati adalah gambar badut. Namun catatannya, ketika Paxton terjebak di dalam ruangan sempit tanpa jalan keluar, ia harus tenang. Karena menurut Hailey, ia melihat gambaran jika Paxton akan membantu teman-temannya secara tidak terduga. Orang kelima adalah Lucas. Ia mendapatkan kartu pertama yang berarti mendapatkan uang secara dedakan. Dan yang terakhir, ia mendapatkan kartu dari seorang petapa yang kemungkinan bisa membuat Lucas salah langka. Dan yang keenam, yaitu Grant, mantan pacar Hailey sendiri. Dimana ia pun kini mulai mendapatkan beberapa kartu kehancuran. Dan kartu terakhir mengenai iblis, namun situasi ramalan sedikit mencekam. Karena Grant merasa tidak seharusnya mereka melakukan hal bodoh ini. Dan Hailey sendiri, kini mulai meramal dirinya sendiri. Dimana ia pun mendapatkan gambaran jika cinta akan membunuhnya. Waktu bersenang-senang memperingati hari ulang tahun, Hailey pun sudah usai. Mereka pun mulai berkemas nih untuk bisa kembali pulang. Tepatnya di pom bensin, Lucas tiba-tiba sangat terkejut. Ketika ia memenangkan uang dadakan dari loterai sebesar 700 dolar, hal itu membuatnya sangat senang. Dan setelah dua hari terus bersama, mereka pun kini tiba di rumah masing-masing. Alice terus melakukan panggilan suara dengan Paige. Namun Alice yang berada di asrama sangat terkejut ketika tangga gudang di bagian atas tiba-tiba turun dengan sendirinya. Alice yang berpikir positif pastinya tidak ingin memikirkan hal itu lebih jauh. Bahkan ia terus berbincang sepanjang waktu dengan Paige sampai suatu waktu. Suara keras terdengar, dan lagi-lagi Alice mendapati tangga tersebut kembali terbuka. Ia yang merasakan jika teman-temannya mengganggu, lantas mencoba naik ke lantai gudang untuk memastikan. Alice sangat antusias. Wajar saja karena ini masih hari ulang tahunnya. Namun yang ia terima hanyalah kekelaman, bahkan secara mengerikannya, Alice mulai mendapatkan kartu tarotnya yang sejak awal sudah diramal oleh Hayley jika Alice akan terjetuh di area tangga. Kematian Alice kini sudah sangat menggemparkan kota. Teman-temannya pun apalagi, mereka masih tidak percaya Alice tiada. Oleh karena itu, Paige yang sangat histeris karena ia sangat dekat dengan Alice, kini ditemani oleh Hayley sepanjang malam, sementara yang lainnya akan kembali pulang. Lucas kini terlebih dahulu mengantar Madeline pulang karena mereka terlibat sebuah asmara. Namun tanpa yang Lucas sadari, jika di tiap langkahnya, Lucas selalu diikuti. Sementara itu, Paige yang sangat cemas kini mendapatkan cerita mengenai jika Hayley dulunya tinggal di rumah tua beserta kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya di rumah sakit, ia mulai suka membaca kartu tarot dan anehnya setiap ia meramal, hasilnya dia akan meninggal. Entah kebetulan atau tidak, tapi yang pasti Hayley berbicara jika ini semua adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Perjalanan Lucas untuk pulang cukup melelahkan, bahkan mencekam. Lucas yang akan pulang menggunakan kereta, kini terus diteror, tidak henti-henti. Karena siapa sangka, meski Lucas adalah orang kelima yang pada kala itu diramal oleh Hayley, namun waktu ramalan, tarotnya kini mulai bekerja. Lucas akan didatangi oleh petapa yang membuat Lucas akan salah langkah, karena Lucas sendiri yang panik mulai memasuki lorong yang tidak diperbolehkan masuk. Bahkan Lucas semakin histeris ketika melihat surat kabar mengenai kematiannya. Semua semakin tidak terkendali. Hal itu pun membuat Lucas semakin salah langkah. Setelah dua kematian temannya secara berturut-turut, para polisi mulai menanyai mereka. Tapi dari jejak yang terkuat, tidak ada tanda-tanda kekerasan dari kedua kematian Alice dan juga Lucas. Paxton mulai berspekulasi jika kemungkinan salah satu dari mereka telah menjadi pembunuh. Namun hal itu dibentah mentah-mentah, karena bagaimanapun itu tidak akan mungkin terjadi. Sampai suatu ketika, Hayley mulai sadar mengenai ramalan yang ia lakukan kepada Lucas dan Alice. Jika Alice akan terpleset, hal itu membuatnya tewas. Bahkan Lucas sempat Hayley ramal, dimana ia pun akan mendapatkan uang secara dadakan dari situs. Bahkan ia akan salah langkah, dan hal itu benar terjadi adanya. Mendengar penjelasan itu semua, orang-orang mulai merasa jika hal itu mungkin benar. Karena ini terjadi dua hari berturut-turut sesuai ramalan dari Hayley, dan kemungkinan mereka pun akan menjadi korban selanjutnya. Meski Giren menganggap hal itu tidak masuk akal, namun mereka pun kini berusaha mendatangi sebuah pakar yang handal mengatasi masalah ini untuk meminta bantuan. Perjalanan mereka memakan waktu tiga jam, tapi karena kehidupan mereka dalam ancaman, semua itu mereka lakukan. Setimbangnya di lokasi Alme Astron, sang penyihir handal. Kehadiran mereka tidak disambut manis karena mereka malah diarahkan pergi. Namun setelah Hayley berkata jika dua temannya sudah menjadi korban, Astro mulai angkat bicara. Apalagi ketika mendengar kartu tarot yang digunakan mereka untuk meramal, itu adalah sebuah kartu tarot yang dibuat pada tahun 1959. Hal itu telah membuat puluhan jiwa tewa secara tidak terduga pada tahun tersebut. Berlanjut pada tahun 1969, bahkan berlanjut pada tahun 1988, puluhan korban pun dicatat tewa setelah saling meramal dengan kartu tarot yang dibungkus sebuah kotak, persis seperti yang mereka temukan di kastil tua ketika berlibur. Jadi secara teori, tarot tersebut terkutuk. Dan yang lebih mengejutkannya, Astrom adalah rupa-rupanya salah satu orang yang diramal di tahun 1988 yang berhasil selamat, karena pada kala itu, Astrom sebagai pembaca tarot tidak meramal dirinya sendiri, tidak seperti Hayley. Sejak saat itu Astrom berusaha mencari kotak tersebut, namun jejaknya hilang tidak diketahui. Sejarah ramalan horoskop atau kartu tarot terjadi pada tahun 1799. Dia adalah Ahli Nujum. Pada saat itu, seorang Con dan istrinya menantikan kelahiran anak pertama. Con yang ingin mendapatkan takdir baik, selalu mendatangkan Ahli Nujum terbaik atau Ahli Peramal terbaik di kota untuk memprediksi masa depan dengan akurat menggunakan kartu tarot. Sampai suatu waktu, si Ahli Nujum diusir dan diasikkan ketika meramal jika istri dari Con tidak akan selamat dalam proses persalinan. Ramalan yang terjadi membuat Con sangat marah. Con terus mencari si Ahli Nujum atas perbuatan yang menggunakan ilmu sihir. Ia bahkan berhasil membunuh anak si Peramal. Jelas saja, di sini Peramal sangat dendam. Ia mulai meramalkan dan orang-orang terdekatnya dengan sebuah ritual gelap yang mengikat arwahnya ke kartu itu untuk bisa menghabisi orang-orang yang diramal dengan cukup kejam. Cara itu pun rupanya berhasil, dimana Con beserta orang-orang terdekatnya tewas secara mengenaskan. Bahkan, hingga kini, siapapun yang meramal diri menggunakan kartu tarot tersebut akan berurusan dengan si Ahli Nujum dan menghadapi sisi gelap dari takdir. Satu-satunya cara menghentikan kartu tersebut menurut Strom mungkin dengan menghancurkan kartu tersebut. Sehingga dengan cepat Hailey dan teman-temannya bersepakat. Untuk bisa kembali ke kastil tua, guna menemukan kartu tersebut. Semua orang di mobil mulai mengingat-ingat terkait ramalan yang Hailey katakan kepada mereka masing-masing. Salah satunya adalah Madeleine yang mendapatkan ramalan untuk tidak berlari ketika ada masalah. Sialnya, mobil yang mereka gunakan mulai melambat. Sesuai ramalan Hailey mengenai teknologi yang mati dan terjebak di jembatan, kepanikan mulai terjadi di antara mereka. Ketika Madeleine mulai berlari tidak tentu arah karena panik, bahkan sesuatu mulai mengganggu mereka di dalam mobil, sementara Hailey yang terus mengejar Madeleine harus dibuat terkejut ketika Madeleine harus menghadapi ajalnya sesuai ramalan dari Hailey. Mendapati hal tersebut, semua orang mulai melarikan diri. Apa yang mereka cemaskan mulai terjadi. Hailey, Paige, dan Graham mulai sepakat akan kembali ke rumah tua untuk menghancurkan kartu tersebut. Tapi tidak dengan Paxton. Ia yang cemas sendiri memilih akan mengunci diri di dalam kamar sampai ramalannya berhenti terjadi. Paxton yang kembali ke asrama mulai mendapatkan teror demi teror sesuai ramalan yang ia dapatkan. Paxton akan bertemu seorang badut mengerikan, di mana ia terjebak di dalam ruangan yang tidak memiliki jalan keluar. Namun catatan terakhirnya, Paxton bisa membantu teman-temannya secara tidak terduga. Detik-detik mencekam kun kini dirasakan oleh Paxton. Hingga sialnya di dalam lift, sebuah lagu badut kini terputar, dibarengi dengan rasa terjebak di dalam ruangan yang berarti lift karena tanpa ada jalan keluar. Dan yaps, peramalan horoskop dari Paxton mulai terbentuk sesuai apa yang Hailey katakan. Grain kini kehilangan kabar dari Paxton, jadi mereka kini hanya bisa fokus kepada tujuan awal untuk mencari kartu tarot tersebut dan menghancurkannya, di mana cara terbaik dari penghancuran kartu tarot yaitu dengan cara membakarnya. Namun yang terjadi, kartu tersebut tidak hancur meski dikelilingi oleh api, dan hal itu membuat mereka sangat bingung. Hailey kini mulai menelpon Strom untuk meminta bantuan, sehingga ketika Strom datang untuk membantu dengan melakukan ritual perlawanan untuk bisa balik meramal si ahli Nujum, Strom tidak bisa berbuat banyak. Karena ia mendapati jika si ahli Nujum rupa-rupanya ada di sekitarnya, bahkan Strom mulai dikendalikan untuk meramal dirinya sendiri oleh ahli Nujum dengan enam pedang yang menusuk tubuhnya. Dari pelarian yang dilakukan, Paige harus terpisah dengan Hailey dan juga Grant, dan waktu terbentuknya horoskop Paige pun kini mulai terjadi, karena ia diramal akan bertemu si ahli sulap yang akan menipunya. Paige terus mendengar suara Hailey yang meminta pertolongan, namun ia mulai sadar, jika ia telah ditipu. Di sini, Paige yang panik mulai memasuki kotak sulap, namun yang ia lakukan pastinya akan membuat Paige semakin pasrah menerima keadaan, karena ia tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Hailey dan Grant yang terus melarikan diri kini terjebak di dalam sebuah ruangan sampai Grant kini ditemui oleh horoskopnya, yaitu sosok iblis. Apa yang bisa Hailey lakukan hanyalah melarikan diri? Kemanapun Hailey pergi, pastinya akan selalu ditemukan dengan cukup mencekam, dimana di sini, Hailey mulai menangis seraya menahan rasa takutnya. Hingga ketika Hailey di ujung harapan, beruntunglah Grant yang masih selamat kini datang menyelamatkannya. Hailey yang memiliki ide di sini, ia bermaksud meramal horoskop dari si ahli nujum, karena hanya itu satu-satunya cara untuk membuat si ahli nujum mati. Berbekal bantuan dari Grant yang mulai mendapati horoskopnya, yaitu si sosok iblis, Hailey di sini mulai dengan cepat menjalankan misinya. Meski Hailey berhadapan dengan si ahli nujum, namun Hailey berhasil meramal si ahli nujum dengan kartu yang mungkin akan membuatnya mati. Setelah melakukan berbagai macam cara, pada akhirnya kutukan tarot pun sudah berakhir, bahkan kartu tarot pun terbakar dengan mudah. Sehingga ketika mereka tengah berjalan untuk pulang, hal tidak terduga terjadi. Ketika satu mobil datang yang berisi Paxton, karena ramalannya Paxton akan menyelamatkan teman-temannya dengan cara tidak terduga. Meski semua telah berakhir, tapi hal ini tidak bisa membuat teman-temannya kembali. Dari tujuh orang yang diramal, hanya tiga orang yang berhasil terselamatkan. Hingga film pun kini selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!